Minerva itu kalau ini ya, itu mitologi Dewi Yunani, Dewi Kebijaksanaan, dan ahli strategi. Tapi kasihan kan kalau pasnya sekarang jadi Dewi PHK. Berarti sebetulnya Leopold ini sebetulnya ya bisa diprediksi sejak awal kan ketika ada dua perusahaan. Dua perusahaan jadi satu, MERS gitu ya. Ini memang rame nih di sosmed gitu kan. Selama ini kita tahu ya Gotoh, Gojek, Tokopedia itu disebutnya karya anak bangsa. Mereka bilang sekarang karya anak Beijing dong, bukan karya anak bangsa lagi. Terus dengan semua dinamika yang kejadian ini, Tokped ke depan mau gimana? Dia karena dikurangi terus karyawannya ya, apa terdilu sih terus tiba-tiba nanti hilang gitu akhirnya? Tokpednya hilang. Ya.. Video bagi apa Vin? Kintai. Wah enang juga deh, masih ada nggak? Coba cek. Gak apa deh.. Teh apa ya? Coba lihat, masih ada nggak? Lah, habis, kosong, gak ada apa-apa Kopi aja Kopi? Ah, gak ada lagi gak ngopi gue Harip putih aja deh Hah, enak Jadi gimana? Mau bahas apa kita? Sebelum kita ke situ, kita sapa teman-teman kita dulu Selamat datang di programnya Tempo yang baru Aku jelasin dong, bersama saya, Vindur Florentine Dan gue, Herul Anam Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube-nya Tempo.co Dan untuk kalian yang ingin membaca laporan-laporan Tempo Jangan lupa untuk klik link yang ada di deskripsi Jadi mau bahas apa nih, Vindur? Kita bahas yang lagi rame aja sekarang di kalangan startup Apa tuh? Tokped ya? Iya Gelobang PHK Tokped itu? Betul Kemarin kan ada kabar kalau mereka mau PHK sekitar 450 karyawan ya Terus katanya kita juga denger kabar nanti mereka tuh cuma mau nyisain 300 karyawan di Tokopedia Tapi supaya pembahasannya lebih jelas, gimana kalau kita ngundang teman kita Yang minggu kemarin juga ikut ngobrol sama kita Oh, Goida? Betul Oke Goi Bentar, bentar, gue lagi naro atas dulu Hai 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 Dari mana, Goi? Biasa Ada liputan Oh, liputan terus ya? Gitu deh, banyak yang rame Aduh Gimana, gimana, gimana Ini? Vindri mau tanya tuh Apa, Vin? Ya, kita mau tanya kabar yang lagi hangat kemarin-kemarin Katanya ada yang harus di PHK nih gara-gara Ada Oh Menjernya Tokopedia sama TikTok Tokopedia sama TikTok Oh iya, benar-benar Dari Tokopedia kan yang akhirnya di PHK kan Betul Itu beneran nggak tuh? Sampai 450 orang yang mau di PHK tuh Iya, jadi gini Mereka itu benar baru aja ngumumin bakal melakukan PHK Nah, ini tuh kabarnya diterima pekan lalu sama karyawan-karyawan Hari apa itu? Jadi mereka dapet email untuk akan diadakan town hall pada hari Kamis 6 Nah, town hallnya ini dilaksanakan hari Jumat kemarin Oke Nah, di town hall itu yang gue dapet dari yang tau cerita ini ya Mereka bilang cuma berlangsung 10 menit Disitu mereka dikasih tau nanti bakal menerima email Kalau misalnya terdampak nanti ya berarti isinya termasuk yang kena PHK ya Atau misalnya selamat untuk terus tetap bekerja di perusahaan di Tokopedia gitu Nah, itu dilakuinya secara online Jadi town hall meetingnya online mereka semua diposisikan sedang WFH Kayak gitu Jadi prosesnya ini tuh jalannya cepet banget nam gitu Jadi dalam waktu singkat semua udah dapet informasi kalo ini sekian Bener infonya 450 itu yang kena PHK dan sisanya berarti masih aman untuk kerja di Tokopedia di bawah ByteDance gitu Tapi nyisain 300 bener gak? Nah, soal itu infonya emang masih sumir Ada info yang gue dapet dari lingkaran Tokopedia Memang mengatakan bahwa gak mungkin nih kalo misalnya di cut sampai 300 Karena sebagai.. Dicut sih menyisakan 300 Iya, menyisakan 300 Karena mereka perusahaan yang skala bisnisnya sebagai perusahaan e-commerce teknologi tuh gak butuh yang besar gitu gak mungkin sampai harus 300 Cuman gue juga dapet informasi lain Ada beberapa skema juga yang lagi dikaji Salah satunya 300 itu bisa aja tersisa maksudnya 300 karyawan tetap gitu Jadi sisanya ke depan masih akan ada defisiensi Dan akan diganti mungkin skemanya dari outsourcing gitu Jadi kan rewan gak tetap tambahannya gitu Per project gitu Iya, per projectnya ketiga gitu sih Ini masih terus dipantau sih ke depannya Jadi ini PHK ini hasil review bisnis atau rasionalisasi bisnisnya Tokopedia Di bawah kendalinya ByteDance Atau gimana? Karena kemarin kan pas waktu mereka mengakusisi dari GUTO itu Awal tahun ini kan Itu kan mereka janji ngasih kecuran modal 1,5 miliar dolar atau 23 triliun Itu kan tambahan modal yang cukup luar biasa itu kan Tapi kok tetap ada PHK gitu Gimana? Apakah masih kuat gak sih si Tokopedia ini komplit sama Shopee? Kalau lihat dari beberapa data terakhir ya Sampai kuartal 1-2-4 gue sambil nyontek datanya ya Itu masih agak Angkanya soalnya banyak tuh Masih agak struggling lah Tokopedia buat nyalahin Shopee Karena kalau kita lihat kemarin laporan keuangan Shopee Itu dia bisa ngantongin revenue tuh 2,7 miliar dolar Di Q1 kuartal 1-2024 Sementara Tokopedia kemarin dari laporannya GUTO GUTO itu mereka nyatet ada pendapatan e-commerce service fee Ini dari Tokopedia ya Jumlahnya itu 110 miliar Sementara kalau.. Ini juga sebenarnya datanya bukan cuma dari soal pendapatannya aja ya Tapi kayak jumlah pengunjung Atau misalnya popularitas Kayak mereka tuh punya fitur live shopping Sekarang banyak banget Pernah kan Beb live shopping? Banget! Nah itu tuh kalau dari beberapa survei di Indonesia ya Ini ada salah satunya dari Ipsos Sama Populix Reset Mereka.. Itu tapi data 2023 ya Dua-duanya itu nyebutin bahwa yang paling populer itu punya Shopee Jadi Tokopedia itu dibawahnya Itu sebenarnya bisa dibaca juga di similar web ya Betul ya Data serupa ya? Web yang menghitung jumlah kunjungan Apa? Ada nih datanya nih Jumlah kunjungan ya Kita bandingin angkanya Kalau di similar web itu data kunjungannya Shopee 2,35 miliar Per? Per 2023 Jadi data di akhir 2023 itu mereka ada 2,35 miliar kunjungan Tokopedia baru 1 miliaran Jadi gapnya masih Itu posisi kedua nih? Berarti cukup jauh ya datanya? Mereka tuh punya data Shopee, Tokopedia, Lazada, sama BriBri Oh oke Dua ini udah miliaran tapi yang Lazada sama BriBri masih jutaan lah Jutaan kunjungannya Itu dua kali lipat ya bedanya ya Antara Tokopedia dengan Shopee ya secara kunjungan Oke Tapi emang bener sih Kalau mereka ini lagi struggle soal ini gitu Yang gue denger juga Waktu moment earning call nam Antara manajemen sama Ini yang earning call kuartal pertama tahun ini ya? Iya kuartal 1,2024 Itu antara manajemen sama investor itu ada concern nih Soal masa depan Tokopedia gitu Ini bakal Yang concernnya investor? Iya gitu Dan ini disampaikan ke manajemen gitu Ini akan seperti apa sih Tokopedia gitu ke depannya gitu Prospeknya bakal seperti apa Ini manajemennya kayak CEO-nya Guto Patrick Yes, ada Patrick di earning call itu Terus direktur e-commerce-nya Bitaden Iya Bumelisa itu Ada Bumelisa, betul Nah ini disampaikan sih adanya kekhawatiran-kekhawatiran ini Dan kalau disampaikan sama manajemen gitu Mereka bilang akan ada diferensiasi juga antara Tokopedia dan Shope Tokopedia Ini nama barunya TikTok Shop Ini nama barunya TikTok gitu Jadi kan memang setelah di akuisi sih sama ByteDance gitu Ini Tokopedia jadi harus merge sama TikTok Shop kan Dan yang di rebranding disini adalah sih TikTok Shopnya gitu Jadi Shop Tokopedia gitu Jadi ada dua nih gitu Iya 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 Ini segmen satu soal segmen perkotaan Terus untuk memang customer yang emang datang kesitu buat belanja gitu Namvin Jadi kayak emang udah tau nih pengen beli apa Terus buka Tokopedia Nah kalau misalnya Shop Tokopedia Itu diferensiasinya mereka diarahin untuk lebih ke impulsif buyer Karena kan mereka di drive-in sama konten ya gitu dari live shopping gitu Jadi segmentasinya perbedaannya ada di situ gitu Tapi kalau karena Tokopedia sudah tidak dikonsolidasi di Gotoh Kita jadi nggak tau ya kinerja dia setelah diakuisisi ya Iya betul banget Nam Karena kan sebelumnya ketika Tokopedia dibawa Gotoh Ini kan Gotoh itu perusahaan publik ya TBK Jadi kita bisa dengan mudah tuh akses Tau pendapatannya GMV nya gross merchandise value nya Terus GMT transaction nya Nah setelah di bawah ByteDance Ini kita jadi nggak bisa tau nih gitu berapa Tadi kan yang di spill juga cuma pendapatan dari komisi kan ya Yang memang ranahnya si Gotoh pula gitu kan Nah gitu Nam Tapi ini gue ada clue nih Jadi tadi yang disebut GOI tadi di earning calls itu Nah itu Patrick dia nyebut kalau di bulan Februari dan Maret Gotoh itu dapet tadi yang service fee itu 110 miliar Oke Nah itu Nah gue baru inget nih ternyata Dulu ketika mereka akusisi di Januari itu ya Tokopedia diakusisi oleh ByteDance itu di Januari Itu ada perjanjian Perjanjian antara ByteDance dengan Gotoh Bahwasanya Selain nanti komitmen modal tadi yang 1,5 miliar dolar Dan tidak mendelusi sahamnya Gotoh di Tokopedia Itu ada satu perjanjian lagi tuh Yaitu Gotoh nanti akan dapat service fee Itu sebesar 0,4% dari Gross Transaction Value Atau GDP Jadi transaksi yang diselesaikan Yang dibayar dan juga yang sudah dikirim Itu 0,4% Di luar apa? Di luar keuntungan adalah kotor lah itu Jadi 0,4% Nah kemarin Patrick bilang service fee itu Sepanjang Februari dan Maret itu 110 miliar rupiah Atau sekitar 7 juta dolar gitu Ketika gue konfirmasi ke ini Ke apa? Ke orang yang tahu soal ini Itu dia tidak bisa Tidak bisa memberikan informasi Karena ya sekarang Tokopedia konsolidasinya ke ByteDance Dan ByteDance kan perusahaan ini ya Bukan perusahaan publik Jadi kita tidak bisa memastikan Tapi indikator awal dari service fee yang diberima Gotoh itu 110 miliar rupiah Dan itu salah satu keuntungannya Gotoh tuh Ketika melepas Tokopedia Jadi mereka melepas beban gitu kan Beban Tokopedia Yang jadi sumber belanja Sumber beban Dilepas dapatnya service fee ini Ini tidak peduli mau untung atau rupiah Bugi sih Tokopedia Gotoh pasti dapat ini service fee itu Kaya kira gitu Ini juga yang mungkin bakal jadi pertanyaan kita nih gitu Dengan yang dibilang Ana Tadi ternyata masih dapat keuntungan Gampingnya juga sebenarnya masih bagus gitu Tapi kenapa ada lay off gitu kan Tetap ada lay off ini Eh tapi sebelum ke situ Goy Kan mereka ByteDance ini kan janji mau kasih 1 miliar dolar ya Buat Tokopedia ya Untuk memperkuat model supaya bisa Ketika kompit dengan Shopee ya Awal perjanjian aku sih siap Nah Vin Lu katanya ini ada info soal Udah ngocor nih sebetulnya nih Modal yang 1,5 miliar dolar itu Tapi bertahap itu gimana tuh? Bener gak tuh? Kalau dari cerita sama beberapa orang yang tahu ya Dananya sebenarnya udah turun Dananya 1,5 miliar itu Tapi belum semuanya dipakai Jadi sebagian baru dipakai buat promosi Untuk promosi shop Tokopedia Itu promosi diskon gitu? Iya Jadi ngempel Shopee lagi nih? Betul, betul Upaya untuk mengejar Shopee Sekalian juga buat marketing Jadi kalau misalnya lagi di jalan tiba-tiba ada banner baliho gitu Oh iya tuh lagi banyak sih gue liat Ketemukan Benda-benda mereka Kayaknya berarti mulai ekspansif lagi Itu duitnya TikTok Duitnya TikTok gitu Supaya ngejar saingannya Oke Gitu Tapi kok masih ada lay off? Sampai 450 orang itu? Ini nih, ini nam gitu Yang gue juga denger nih ceritanya Kenapa tetap ada lay off? Jadi infonya adalah karena ada redundant Peran yang double-double gitu Peran yang double-double gitu Jadi contohin aja ya Contohnya nih misalnya Relationship brand gitu Di Tokopedia Sebelumnya kan punya nih misalnya Ada yang job desknya megang brand A gitu ya Official store di mereka Sama di TikTok pun sama ketika masih TikTok shop Ada juga nih orang yang dedicated untuk pegang brand A ini Nah bentrok dong Nah ini yang kemudian akhirnya Salah satunya harus di lay off gitu Karena dan job desk-job desk yang reddenin kayak gini tuh banyak Dan contoh lainnya tuh Banyak tuh dulu ada di TikTok shop ada di Tokopedia juga Ketika gabung jadi satu Mereka harus efisien Peran yang mestinya bisa dipegang oleh 5 orang Itu ternyata cukup dipegang oleh 2 orang aja Betul banget nam Nah jadi ini salah satu alasan utama kenapa lay off yang gelombang ini ya Itu dilakukan gitu Terlepas dari memang ada review bisnis juga yang dilakukan ya gitu Mana yang masih relevan sama kebutuhannya mereka Mana yang udah nggak gitu Ini dan yang kayak gini-gini Cukup banyak ternyata sampai 450-an karyawan ya Yang akhirnya terdampak Gue denger bagian administrasi, marketing, kreatif, IT, support IT itu kena semua Sesuai dengan porsinya masing-masing gitu Sesuai dengan porsinya masing-masing ya Dan yang gue denger juga dari lingkaran orang-orang Tokopedia Ini nggak cuma Tokopedia 6 dari 450 orang itu gitu Tapi orang-orang TikTok shop juga yang kena dampak Jadi karyawan PHK ini tuh nggak cuma dari Tokopedia Pure gitu Tapi ada juga karyawan dari TikTok shop yang terkena dampaknya gitu Jadi sesuai porsinya lah gitu Ini sih yang memang akhirnya kenapa layoff masih terjadi gitu di mereka berdua setelah akuisisi Padahal kecurahan dananya gede Masih ada gitu Berarti sebetulnya layoff ini sebetulnya ya Bisa diprediksi sejak awal kan Ketika ada dua perusahaan Dua perusahaan jadi satu, commerce gitu Dan ketika ada peran-peran yang ganda itu Akhirnya pasti ada rasionalisasi Terus kemudian ada efisiensi Dan dimanapun Bahkan di perusahaan-perusahaan yang non teknologi juga begitu kan Merger bank Berapa ketika ada dua atau tiga bank jadi satu Ada banyak teller yang kemudian nggak kepakai lagi dan sebagainya Dan ini tentu bukan sesuatu yang ini ya Bukan sesuatu yang mengejutkan Kalau misalnya kita lihat Wah ini akuisisi nih merger ini Pasti harus ada perbannya ini Bilangnya ini konsekuensi dari bisnis aja Yang memang biasa terjadi nam gitu Betul jadi informasi yang juga gue dapet nih Dari lingkaran Tokopedia, TikTok Shop gitu Mereka bilang Sejak awal setelah akuisisi di Januari Rampung itu ya Februari itu Memang ada representatif lah dari Tiktok, dari ByteDance gitu ya Ini dari karyawan, dari manager, atau dari level executive? Informasi dari mana adalah 6 ini level dari sekitaran Tokopedia Tok Tok Shop juga gitu Jadi dari setel akuisisi di bulan Februari itu ada Tadi representatif dari ByteDance yang bicara gitu ke karyawan-karyawan Tokopedia Menyampaikan bahwa pas akuisisi nanti akan ada review bisnis Nah ini nih kalimat review bisnis ini Yang kemudian sama karyawan-karyawan ya Namanya juga bawaan-bawaan ya Kayak kita-kita gitu lah ya Ada gosip di atasan, kita langsung artikan gitu kan Memang padahal dari representatif itu gak ada Kesebut lay-off gitu gak ada Tapi tadi langsung dikonotasikan Wah kalau ada review bisnis Bakal berujung lay-off nih Bakal ada yang jadi korban nih gitu Jadi situasinya dari Februari tuh udah mulai Ada ancar-ancar terasa seperti itu sih Kalau nanti kemungkinan terburuknya akan ada lay-off gitu nam gitu Jadi mereka prepare lah ya karyawan-karyawan mulai prepare Dan ternyata bener aja gitu Ini terjadi gitu kan sekarang pekan lalu ya Itu diumumkan tadi 450 yang lay-off itu Itu 450 itu 10% dari jumlahnya Tokopedia ya Soalnya kalau data yang gue dengar Itu dengar dari orang-orang Tokopedia sama TikTok Shop juga Totalnya itu ada sekitar 5.000 karyawan Sekarang itu di Tokopedia posisinya Jadi ketika di lay-off 450-an karyawan Maka itu sekitar 10%-annya dari total Gemuk juga ya? Nah itu nah ini yang gue dengar juga Memang pihak ByteDance ini agak kaget ya gitu Ketika mereka akuisisi dan mereka tahu Kalau ternyata jumlah karyawan Tokped ini Cukup banyak ya gitu kan untuk dibandingkan sama ByteDance Bahkan secara ByteDance internasional gitu Jadi dari 5.000 karyawan Tokopedia sama TikTok Shop ByteDance sekarang itu Itu punyanya Tokopedia only aja tuh lebih dari 50%-nya gitu Jadi memang cukup gemuk sih sementara Kalau di ByteDance ini mereka lebih compact gitu Jadi nggak Kalau di Tokopedia mungkin satu proyek Satu orang mengenai satu proyek gitu ya Ini satu orang itu handle beberapa proyek Semacam itu gitu Info yang gue dengar seperti itu Jadi memang efisiensi perampingan organisasi ini Ini juga berhubungan memang dengan tadi ya Dianggap salah satunya mungkin terlalu gemuk juga Tapi wajar sih ya Pokoknya perusahaan tech company gitu Yang sedang dalam proses pertumbuhan Dalam proses pertumbuhan itu kan pasti dia jorjoran di marketing Jorjoran di pertumbuhan ini bisnisnya Termasuk juga orangnya kan digedein kan Nah ketika kemudian datang nih Pengendali baru atau investor baru ByteDance Mereka jadi melihat nih beda pemegang saham Beda pengendali kan beda gaya dan beda tujuan juga kan Jadi gini ngelihat wah ini kayaknya Perlu lebih lincah lagi nih Jadi mau nggak mau harus banyak mengurangi orang Tapi sebetulnya ya Kalau Goida atau Findry ingat Ini sebetulnya bukan lay off pertama di Tokopedia Dan secara terbuka beberapa waktu lalu Gue tuh juga mengakui Sudah ada beberapa kali tahapan lay off Itu dinamanya itu Project Minerva Ini kasihan nih Dewi Yunani Oh Minerva kok? Ada ceritanya ya nom? Minerva itu kalau ini ya Itu mitologi Dewi Yunani Dewi kebijaksanaan dan ahli strategi Tapi kasihan kan Kualitasnya sekarang jadi Dewi PHK Benar-benar Sementara di beberapa perusahaan lain itu Project Minerva itu juga sering dipakai Di dokumen-dokumen kerjanya Tetapi tidak spesifik untuk efisiensi PHK Tapi bisa juga untuk digitalisasi Untuk pengembangan bisnis dan lain Jadi kebijakan strategis yang bisa mengubah Nasib perusahaan Nah itu mereka bisa pakai nama Project Minerva juga Nah makanya kemarin Ketika rame-rame rencana PHK ini Di lay off di Tokopedia belakang ini Rame itu di medsos tuh Itu obrolan-obrolan Atau sharing-sharing pengalaman Dari alumni-alumni Project Minerva Itu kalau nggak salah Dulu di tahun 2022 Itu Gotoh Project Minerva itu Motong 1200-an orang Tapi yang paling gede tuh Nah terus kemudian Ada Project Minerva Project Minerva yang silent gitu kan Yang diam-diam Tapi banyak juga Motong tuh Nah di medsos Kemarin-kemarin ini rame nih Alumni-alumni itu Sebutannya Alumni Minerva Sebutannya Alumni Minerva Kalian ya yang Mungkin salah satu alumni Project Minerva Bisa komen di bawah Untuk sharing pengalaman Nggak apa-apa anonim Oke Kalau di eranya Gotoh Efisiensi ini kan namanya Project Minerva ya Nah yang di era pengendalian teknologi Kita belum tahu nih nama projectnya apa Coba nanti kita cari ya Apa nama-nama Dewi Kebijaksanaan Atau Dewi Strategi Tiongkok apa ini Kalo kalian pada ingat juga Ini dulu barengan sama era Winter Tech nam Jadi yang rontok Musim rontoknya ini ya Perusahaan teknologi startup Itu musim lay off gede-gedean banget gitu Juga sempet jadi headline di kita juga nih gitu Jadi nggak cuma Gotoh Tokopedia gitu Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan startup yang rame-rame ngelakuin lay off gitu nam Iya iya Tapi gue denger informasi nih Ini valid nih dari beberapa orang Sebetulnya ya Rencana lay off atau PHK-nya Tokopedia Itu baru akan dieksekusi akhir bulan ini Oh oke Jadi dipercepat ya kemarin itu Dipercepat kayaknya Gimana? Lu ada ya? Kayaknya dapet info juga itu Iya Jadi kalo Dari Informasi Informan kita Sama ya Masih di Tokopedia Atau di Tiktok Shop Itu mereka bilang memang infonya Informasi nyampe ke Temen-temen di kantor mereka tuh memang dipercepat nih PHK-nya soalnya Udah bocor duluan di luaran Jadi sebenernya mereka belum pada tau Belum di-share Tapi kemudian bocor Akhirnya buru-buru lah Makanya minggu kemarin itu Di-share email Kemudian ada tone hall meeting kan Langsung minggu kemarin Minggu ini baru nih Prosesnya sebenernya masih jalan Jadi minggu ini Mereka baru akan ketemu one on one Sama temen-temen yang harus di Berhentikan dari perusahaan Jadi antara Misalnya tim lead dengan Findry yang kena PHK Betul Kita kasih ini Kalimat-kalimat Membangun Membangun dari hati ke hati Itu baru pekan ini Baru-baru pekan ini Rencananya ya Dari info yang kita dengar Tapi detil 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 pesangon dan lainnya Itu udah jebar ya Iya Udah pada dengar juga pasti ya Bener gak? Menggiurkan banget Angkanya menggiurkan banget Katanya sih Angkanya Memang disesuaikan Sama masa kerja masing-masing ya Dan samanya lagi rame itu nam Katanya Ada garden leaf juga nam Garden leaf Apa itu garden leaf? Garden leaf itu sebetulnya Ini Apa namanya Umum sih Di Di Perusahaan manapun gitu ya Cuman biasanya dia ada Tujuannya bisa beda-beda Nah Garden leaf itu pada umumnya kan Dia ngasih orang untuk Kalau untuk level Karyawan biasa Itu Dia dua bulan Boleh tidak kerja Tapi tetap digaji Dan Tapi Dia tidak boleh ngelamar ke tempat lain Nah Posisinya maksudnya Ketika dia udah dapat Pemberitahuan bahwa Kita berhenti ini Hubungan kerjanya Tapi dia dikasih waktu dua bulan Gak ngapa-ngapain Gak kerja Tapi gaji penuh Cuman lu gak boleh ngelamar ke tempat lain Gitu Ini garden leaf yang tujuannya Untuk melindungi Data perusahaan Dokumen perusahaan Kerasian perusahaan Karena biasanya Karyawan fresh itu kan Dia bawa Ini kan Bawa data dari perusahaan lama Masih pegang Nah Dua bulan Nah itu dianggap sebagai Waktu yang cukup Untuk Perusahaannya itu Apa namanya Ada perkembangan baru Data baru Dan lain-lain Sehingga si karyawan ini Tidak bisa in touch lagi kan Dengan Dengan apa Dengan data yang mereka pegang Kalau eksekutif itu Lamanya bisa sampai 6 bulan Level-level direksi Dan lain-lain Karena Biasanya data-data yang dipegang direksi Itu kan data jangka panjang kan Nah Di garden leaf ini Yang ditawarkan oleh Tokopedia ini Itu Lu kemarin Misalnya diumumkan Kena PHK Lu boleh Dua bulan gak kerja Tetap dapet gaji Dan lu boleh ngelamar langsung ke tempat lain Ini makanya yang membedakan Garden leaf-nya ya Memang sih yang gue dengar Ini katanya Salah satu bentuk apresiasi ya Dari manajemen juga gitu Atas Kerjasama yang sudah berlangsung Dengan karyawan Jadi garden leaf yang diberikan Juga sifatnya Tadi ya Langsung boleh langsung bekerja Sama ini juga nama yang gue dengar Mereka juga bahkan Boleh langsung apply ke kompetitor Misalnya sesama perusahaan e-commerce gitu Apply ke Shopee Apply ke BliBli Boleh banget Langsung aja gitu Jadi Kalau misalnya Mau via LinkedIn Via IT Silahkan aja langsung Offering itu boleh banget Jadi Memang ini satu privilege yang Bukan privilege ya Satu benefit yang ditawarkan Dari proses ini Berapa sih Separance Pay yang mereka dapat itu? Nah Dari info yang gue dengar nih Nam Ini proporsional ya Sesuai masa kerja Itu tapi ada formulasinya Kalau formulasinya sih Kayak N pangkat 2 plus 2 Ini gue langsung contohin aja Ada rumusnya Ada ini rumus Rumit ya Iya Jadi masing-masing karyawan bisa jadi berbeda Karena sesuai masa kerja Jadi kita anggap aja Karyawan 3 tahun masa kerja ya Itu kan berarti misalnya 3 pangkat 2 9 ya Plus 2 Berarti dia dapat 11 kali gaji Gitu Jadi Jadi kalau gaji gue 20-an juta Berarti lu Keluar udah ngantongin 200-an juta Itu masa kerja 3 tahun Masa kerja 3 tahun Dan Mereka juga diperbolehkan Membawa Fasilitas kantor Yang sudah diperoleh selama ini Seperti laptop Ini memang Normal sih Kalau misalnya terjadi Waktu winter tech juga itu Terjadi di perusahaan-perusaha lain Kalau misalnya ada laptop kantor Itu boleh dibawa Gitu Ini berarti Formula nya mirip sama ini ya Undang-Undang Cipta Kerja ya Sama ya Merujuk ke situ ya Bikin ini ya Dapet pesangan gede Tapi susah Dapet kerja nih Aturannya Iya Tapi kayaknya Untuk pekerja-pekerja di sektor ini Tech Company Rasanya Lebih gampang Nyari kerja lagi Ya walaupun Siapapun orangnya Ketika di PHK Pasti kan rasanya Agak bitter ya Bahkan nangis-nangis Segala macam gitu kan Nah buat teman-teman Di Tokopedia Yang kena PHK Yang kena lay-off Kami turut berempati Tapi Ingatlah Kalian adalah salah satu bagian dari White color Buruh kerah putih Yang Rasanya itu Lebih gampang untuk Nyari kerja lagi Karena di pengalaman Di medsos ya Kita ngeliat itu Ada Beberapa testimoni Mereka bilang Biasanya itu Tiga bulan setelah itu Mereka udah dapat kerja langsung Masa tunggunya gak lama ya Masa tunggunya gak lama Karena industri ini kan Ini masih tumbuh terus nih Betul Dan demandnya masih banyak Mungkin yang akan disesuaikan Yang harus Mereka sesuaikan adalah Ekspektasi gajinya Nah ini Ketika masuk di perusahaan Yang sedang tumbuh kan Pasti Berani Jorjoran Iya Betul Nah sementara Untuk yang teman-teman Yang kena PHK Ini ya Kerah biru Yang pekerja-pekerja PHK Yang di tekstil Dan lain-lain Nah itu Gak seberuntung dengan Teman-teman yang di tek ini Mereka Ketika di PHK Susah Lebih susah Nyari kerjanya lagi Karena industri mereka kan Sedang Sedang gak bagus kan Beda dengan Tek company gitu Nah Kalau di media gimana? Hahaha Susah gak di media No comment No comment Tapi gini Finn Kira-kira Dengan lay offnya Tokopedia ini Dampaknya apa Buat Gotoh Yang masih pegang 25% Sahamnya di Tokopedia Tapi gak jadi pengendali lagi Dampak pertamanya mungkin Paling Paling kerasa ini ya Bisa Napas lebih lega lagi Gotoh kan perusahaan terbuka nih Banyak juga yang ngarepin Kapan nih untungnya nih perusahaan gitu Dengan Tokopedia mungkin ada harapan Kesana Tokopedia dilepas ya Termasuk juga itu nanti ya Tambahan yang service fee tadi itu kan Jadi semakin besar transaksinya Tokopedia Betul Semakin efisien Itu nanti bagian ke Gotohnya Itu lebih besar lagi kan? Betul Pendapatan service fee-nya Tadi yang kita sebut di awal 110 miliar Itu mungkin sampai akhir tahun nanti bisa nambah Naik lagi Aspektasi ke perusahaan Iya Berarti Gotoh ini bisa dibilang Sekarang fokusnya Cuman yang on-demand service mereka Yang go right Go sign Go food Gitu ya Nam ya Bersama Fintech kali ya Gopay-nya gitu ya Yang mereka besarkan ya Kalau kita mengacu di penjelasan manajemen Patrick Waluyo di earning calls kemarin Yang kuartal pertama 2024 Mereka bilang Ini nanti bakal ada banyak peluang kerjasama dengan Tokopedia dan TikTok Terutama yang TikTok shop tadi yang Gohida Singgung Soal penetrasi di PNBL ini Beli dulu bayar nanti Beli dulu bayar nanti Ini banyak peluangnya nih Terutama yang di TikTok shop ya Karena selama ini kan mereka belum ada layanan itu Dan nanti akan diisi oleh Gopay dan teman-temannya Jadi kalau belanja di TikTok Bisa bayar nanti Beli dulu terus bayar nanti Ini testimoni sebagai pengguna TikTok shop ya bunda-bunda Bunda-bunda TikTok shop Jadi bener tuh Gue lihat sih Sekarang ada opsi pembayaran Gopay letter guys Jadi kan tadi sebelumnya Gopay aja Sekarang Gopay letter udah masuk Jadi kalau misalnya Yang punya Pay letter Gopay bisa tuh Karena ternyata Kata Patrick sampai 60% ya Pay no Pay letternya itu Di earning call itu dijelasin sekitar segitu Dan itu yang Katanya juga bakal dibesarkan sih Piatin ngutang, babe Oh iya Anti limba Lu generasi Z atau generasi apa ya? Belinya pas udah ada uang dulu Iya karena generasi Z ini Apa Jadi market Market bagusnya Pay letter Betul Tapi ada risiko juga kan Mereka ini Harus hati-hati banget nih Iya Mereka Dan bukan gen Z juga Generasi-generasi yang lain juga Kadang Apa Melihat Pay letter ini sebagai peluang untuk Belanja, 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 belanja Tantangnya tagihannya umpengkak dan gak gue bayar Iya iya Karena kan Kemudahan untuk dapetnya ya Assessmentnya lebih gampang dibanding kartu kredit 6 Iya Gitu Nah Soal tadi tuh Yang soal dampak Gutu Salah satunya juga perbaikan di Gutunya tuh Ketika Gutu ngelepas Tokopedia Itu udah keliatan Jadi kemarin RUPS-nya Gutu itu udah menyepakati Bahwa Manajemen akan mengeluarkan Atau Menganggarkan sampai 200 juta dolar Untuk Buy back saham Ini udah disepakati oleh RUPS dan oleh Pemegang saham Oleh komisaris Dan lain-lain 200 juta dolar Belum tau kapan dieksekusi Tapi Uang yang akan dikeluarkan untuk buy back saham tuh segitu 200 juta dolar Tapi ada ya tengkatnya ya namanya, setahun gue dari RUPS itu setahun ya, sampai 11 Juni 2025 kan RUPS 11 Juni 2025. Nanti tinggal ditemukan, katakanlah eksklusnya di 1 Agustus, berarti acuan harganya bisa di rentang berapa, dan itu kan sudah ada formula yang baku gitu kan. Nah, buat kalian sebagai pemegang sahamnya Gotoh, terutama yang investor retail, nah ini diantisipasi nih, buyback sana. Ini bukan anjuran untuk beli, anjuran untuk jual, atau anjuran untuk nahan, tapi ini mungkin kabar baik lah ya buat para pemegang saham, terutama kalian nih, yang dulu beli pas waktu IPU berapa tuh? Wah lupa, tapi nggak semangat Bukalapak sih. Sekarang jadi berapa? Sekarang belum ada harganya? Per hari ini tuh tadi pagi cek sekitar Rp51-Rp52. Dan kabar terakhir, yang tadi gue sempat lihat, itu udah ARB, udah masuk 50 lagi, auto reject bawah. Oke, oke, oke. Terus Goy, dengan semua dinamika yang kejadian ini, terus Tokped ke depan mau gimana? Dia karena dikurangi terus karyawannya ya, apa terdilusi terus tiba-tiba nanti hilang gitu akhirnya? Tokpednya hilang. Ini emang jadi banyak pertanyaan sih, gitu gue dengar, ada kekhawatiran loh, berarti nanti kalau gitu Tokpedya udah nggak ada dong, aplikasi Tokpedya hilang dong? Nah kalau dari informasi yang gue dapet ya, di lingkaran Tokped, ByteDance, TikTok Shop ini, Tokpedya nggak akan hilang, tenang aja guys. Karena memang kan kenapa, kalau ditarik mundur lagi, kenapa si ByteDance mengakuisisi, ini kan karena ada kebutuhan, waktu itu inget nggak rame-rame mulanya sih dari Menteri Kemenkop UKM, Pak Kepen Mas Duki yang menyinggung soal social commerce. Karena waktu munculnya TikTok Shop ini, menggabungkan antara social media sama e-commerce, yang mana itu tidak boleh dari sisi peraturan di Indonesia, itu harus terpisah. Makanya kan pilihannya TikTok mau membangun e-commerce sendiri atau mau akuisiin sudah ada, dan ternyata yang dipilih akuisisi yaitu si Tokped. Jadi memang ketika sudah di akuisisi ini, kan yang memegang tadi license untuk e-commerce Tokped dong, jadi nggak akan hilang. Green brandingnya tadi, Shop, Tokpedya. Cuma dibuat diversifikasi nih, keduanya ini yang tadi juga sudah sempat di mention di awal ya, kalau si Tokpedia akan fokus ke customer yang segmen perkotaan, dan customer-customer yang memang behaviornya itu datang untuk belanja. Jadi kayak udah tahu mau beli apa, buka token. Orang yang datang sengaja buat belanja ya? Yes, gitu. Nah, kalau misalnya si... Shop Tokopedia. Ya, Shop Tokopedia atau TikTok Shop ini. Shop Tokopedia, nama barunya. Nah, benar Shop Tokopedia. Gue masih biasa nyebut TikTok Shop nih, jadi agak blebet. Nah, Shop Tokopedia ini dia untuk menyasar kita yang mau Windows Shopping dulu nih, lihat-lihat live shopping, terus kita impulsif beli gitu. Nah, mereka membedakannya di situ sih. Nah, tapi yang gue dengar memang aplikasinya tetap ada kok, nggak akan hilang, jadi Tokopedia akan tetap ada. Dan yang mau disatukan yang gue dengar itu adalah aplikasi seller nih. Platform buat seller ya? Ya, seller ini. Yang selama ini masih terpisah antara pedagang di Tokopedia dengan yang di TikTok Shop atau Shop Tokopedia itu masih dua aplikasi. Betul, nam. Jadi nanti akan dijadiin satu. Oke. Jadi mereka cukup di satu aplikasi itu sudah, sellernya cukup di satu aplikasi sudah terintegrasi gitu. Jadi udah terlisting di Tokped, bisa listing di Shop Tokopedia gitu. Jadi tetap ada meskipun sekarang mayoritas pemiliknya Tokopedia itu ByteDance ya? TikTok ya? 75% ya? Ya, 75% betul. Itu kalau soal isu, Tokopedia kan sudah dimiliki oleh PMA kan? PMA. PMA. Perusahaan asing. Penanaman modal asing dari ByteDance gitu. Betul. Nah, ada kekhawatiran ini. Nanti orang-orang yang Tokopedia yang Indonesia-Indonesia ini diganti semua nih sama orang-orang bawaannya ByteDance gitu kan? Sehingga ciri khas atau lokalnya Tokopedia sebagai unicornnya Indonesia itu udah ya nggak berbekas lagi tuh ya, tinggal nama doang gitu. Ini memang rame nih, Nam di sosmed gitu kan. Selama ini kita tahu ya, Gotoh, Gojek, Tokopedia itu disebutnya karya anak bangsa. Mereka bilang, oh sekarang karya anak Beijing dong. Bukan karya anak bangsa lagi. Nah, ini emang akhirnya jadi pertanyaan juga bener, Nam. Tapi kalau, balik lagi ya dari informasi yang gue dapet gitu. Pasca akuin sisi ini ada komitmen, Nam, soal lokal konten ini ya. Dari sisi SDM, dari sisi barang yang dijual, dari sisi seller itu semua harus tetap prioritasin lokal gitu. Jadi komitmennya sih jelas ya dari ByteDance juga beberapa kali sampaikan, mereka nggak akan melakukan rasionalisasi pegawai dari mereka gitu. Jadi tetap akan memberdayakan SDM-SDM dari Indonesia. Berarti kayak bisnis as usual aja berarti ya. Misalnya ada investor baru masuk jadi pengendali, tentu mereka ada intensi untuk mengamankan investasinya. Mereka pasti naruh orang, tetapi ya mungkin di top level atau lead level misalnya di bagian keuangan, di bagian development bisnisnya, dan lain-lain. Tidak mengganti semua ya. Kecuali misalnya investor asing yang main di sektor manufaktur misalnya, atau sektor pengolahan sumber daya alam misalnya. Kan ini kan industri tech company, bukan industri nickel kan? Betul, karena kalau yang tadi lo bilang. Kalau nickel kan dia bawa semua tuh. Iya, karena susah transfer knowledge-nya juga ya. Mungkin itu jadi pertimbangan. Sekarang tidak ada transfer knowledge. Iya, kalau ini nggak ada. Market-nya juga di sini. Market-nya di sini. Semua harus di sini. Itu juga pesan government ya. Beberapa kali sampaikan pemerintah dari Kemenda, KementropKM gitu. Pokoknya konten lokal, lokal SDM itu harus tetap jadi prioritas gitu. Oke, gue nam kayaknya udah panjang pembahasan kita. Kita lanjut lagi nanti minggu depan. Saksikan terus, jelasin dong di youtube.tempo.co Dan kalian juga bisa mendengarkan di Spotify jelasin dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.